Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Anissa Rocha Di dalam video kali ini kita akan berdiskusi dan bersama-sama menganalisis informasi-informasi yang ada di dalam sebuah surat Secara spesifik kita akan membahas soal-soal yang ada pada halaman 185 Buku Cetak Bahasa Indonesia Kelas 7 Kurikulum Merdeka Bab 6, Sampaikan Melalui Surat Yuk kita langsung mulai ke pembahasannya Kita mulai dari surat pertama yang ada di halaman 179 Yang pertama, pengirim surat Kita bisa melihat di bagian Hormat Kami di kanan bawah Tertulis bahwa pengirim suratnya adalah Ketua OSIS SMP Pelita Bangsa Mutiara Belvia Yang kedua, siapa penerima suratnya? Untuk penerima surat kita bisa lihat ke bagian atas setelah YTH atau yang terhormat Tertulis Ketua murid kelas 7, 8, dan 9 SMP Pelita Bangsa Yang ketiga, tempat dan tanggal dibuatnya surat bisa kita lihat di tanggal yang berada di kanan atas Setelah kop surat tertulis Bandung 5 Oktober 2020 Lanjut ke yang keempat, alamat pengirim Alamat pengirim ini ada di kop surat di paling atas setelah nama sekolah tertulis Jalan Mangku Bumi Permai 123, Bandung Kita lanjut ke alamat penerima Alamat penerima tentunya ada di bagian YTH Karena di tiga baris ini tertulis informasi tentang si penerima surat Berarti alamat penerima adalah Di sini tidak tertulis secara spesifik lokasi penerima Namun tertulis bahwa alamatnya adalah Bandung Yang terakhir, tujuan dibuatnya surat Untuk menentukan ini, kita perlu baca suratnya terlebih dahulu secara keseluruhan Setelah membaca, kita bisa paham kalau tujuan dibuatnya surat Adalah untuk mengundang untuk menghadiri rapat prakegiatan bazar dan malam gembira Itu dia untuk surat pertama Kita lanjut ke surat kedua yang ada di halaman 184 Nah, bisa kita lihat kalau bentuk suratnya berbeda dari yang sebelumnya Karena ini adalah surat pembaca Yang pertama kita tentukan siapa pengirim surat Kita bisa melihat nama pengirim yang hampir selalu ada di bagian bawah Tertulis Bapak Andito Yang kedua, penerima surat Di keterangan sebelum surat tertulis bahwa Pelajari surat pembaca pada harian kompas berikut Tandanya surat dikirim ke harian kompas Maka penerima surat adalah harian kompas Yang ketiga, tempat dan tanggal dibuatnya surat Informasi ini bisa kita lihat di tanggal yang ada sebelum teks yang tertulis Jumat 2 Oktober 2020 Kita lanjutkan ke alamat pengirim Alamat pengirim ini berada di bawah nama pengirim surat Berarti di bawah Bapak Andito yang tertulis Jalan Merawan 3 Kelurahan Bakti Sari Sedangkan untuk alamat penerima tidak ada karena tidak tertulis alamat penerima yaitu alamat harian kompas Yang terakhir, tujuan dibuatnya surat Seperti sebelumnya, untuk menentukan tujuan dibuatnya surat harus membaca teksnya secara keseluruhan terlebih dahulu ya Tapi bisa kita lihat di paragraf terakhir tertulis saya ingin bertanya, titik-titik, dan seterusnya Ini adalah inti dari surat membaca tersebut, yakni untuk bertanya Berarti tujuan dibuatnya surat adalah untuk menanyakan waktu proses dan biaya perubahan kartu keluarga atau KK Itu dia jawaban dari soal-soal yang ada pada halaman 185 Perlu diket ya teman-teman kalau beberapa jawaban yang ada di video ini bersifat alternatif Dan bisa teman-teman kembangkan lebih lanjut Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, tinggalkan komentar, bagikan video ini jika dirasa membantu Dan subscribe channel kita Tribun Padang Sampai jumpa di pembahasan berikutnya Bye!